Sobat PR, berita hari ini tentang perkembangan konflik Israel Penjajah versus Hamas dan Genosida di Gaza belakangan ramai disoroti proses sidang di Mahkamah International Court of Justice di Den Haag, Belanda tanggal 11 dan 12 Januari 2024. Israel Penjajah dan Afrika Selatan masing-masing telah menyampaikan pemaparan mereka dalam dengar pendapat publik di pengadilan tersebut. Afrika Selatan menggugat Israel melakukan Genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Lebih dari 23.700 orang tewas di kawasan jejahan itu sejak eskalasi konflik meningkat pesat pada 7 Oktober 2023. Israel Penjajah telah melakukan pemboman tanpa pandang bulu, pembunuhan sewenang-wenang, dan penyiksaan tahanan seiring serangan genjarnya telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Dalam pengajuannya ke International Court of Justice, Afrika Selatan meminta pengadilan mengeluarkan beberapa poin perintah yang harus dilaksanakan oleh Israel. Hal ini termasuk meminta Israel penjajah untuk segera menghentikan serangannya terhadap Gaza, menghentikan pemindahan paksa warga Palestina di wilayah tersebut ke tempat lain, dan mengizinkan masuknya akses bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan rakyat Palestina menyimpan bukti-bukti penjajahan. Keputusan International Court of Justice nantinya akan ingkrah atau mengikat suatu negara dan tidak dapat diajukan banding atasnya. Namun, ICJ tidak lantas bisa tegas menegakkan keputusannya, bahkan terkadang keputusan itu diabaikan sama sekali. Proses hukum ICJ sejatinya kerap lambat, namun ada beberapa kasus yang mesti diprioritaskan daripada kasus-kasus lain seperti genosida Gaza ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya akan mengabaikan keputusan mahkamah internasional, termasuk perintah genjatan senjata di Gaza. Menurut Netanyahu, Israel akan terus melanjutkan perangnya melawan Hamas, sampai kemanangan sepenuhnya diraih. Dia memperingatkan bahwa tak akan ada satupun pihak yang bisa menghentikan mereka, termasuk pengadilan dunia. Netanyahu dalam pidato terbarunya menantang ICJ, tepatnya pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Pidato tersebut digaungkan Netanyahu bertepatan ketika pertempuran di Gaza mendekati hari ke-100. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.